Intro Market Amerika kembali aktif dan kali ini kita akan coba tengok bagaimana nasib dari US Treasure Yield yang kemarin sempat ditutup sehingga akhirnya menggerakkan ataupun menyebabkan pergerakan yang relatif stabil atau dengan katalin sideways nah masalahnya adalah emas sempat rebound di tengah sepinya market tapi juga kenaikannya kelihatannya tidak terlalu signifikan ya tapi apakah ini benar pertanda bahwa mereka akan tetap lanjutkan kenaikan atau justru masih tertahan dalam pola penurunan oke kita lihat analisa berikutnya ini adalah US Treasure Yield dari Graphic Daily tapi jelas ini persis dengan apa yang kita gambarkan di hari Jumat yang lalu bahwa potensi kenaikan tersebut masih tetap tertahan di zona resisten dari trend channel dan juga kita tidak berharap ada kenaikan di atasnya karena itu akan mengguyarkan atau menggagalkan potensi trend turun yang sudah tercipta waktu dia tembus dari jalur penembusan di support tersebut jadi ceritanya ini jalurnya awalnya dia dalam jalur kenaikan persis yang tergambarkan dalam trend channel tapi kemudian sampai akhirnya dia tembus ya di zona ini dan itu berarti menandakan harusnya dia sudah berubah trend jadi trendnya apa? trendnya adalah penurunan nah cuman sayangnya memang terjadi kenaikan dan kenaikan itu yang kita asumsikan sebagai pull up ataupun retest resisten sehingga kalau misalkan tidak terjadi penembusan maka kita bisa harapkan penurunan lanjutan itu masih bisa terjadi walaupun dengan kata lain disini masih ada potensi juga defense di area 4,33 dan selanjutnya apakah dia akan rebound ataupun dia lanjutkan penurunan secara keseluruhan kita belum bisa lihat kesana karena hari ini relatif sepi juga data ekonomi hanya ada 1 CB Consumer Confidence tapi kita akan lihat dan pinjau apakah dalam 1 atau 2 hari ke depan ini semakin meyakinkan kita untuk terjadinya penurunan karena efek akhir bulan juga cenderung menopang dolar sehingga USDC juga kelihatannya agak terbatas nah satu sisi kalau kita lihat dari DXC atau indeks dolarnya kecenungan juga kemarin ditutup turun cuman lagi-lagi disini kita harus lihat secara sesama apakah penurunan ini akan berlanjut atau memang berpotensi tertahan kembali kalau kita asumsikan efek akhir bulan di 3 hari terakhir menjelang akhir bulan atau lebih maksimalnya di tepat di hari terakhirnya maka 1 hari 2 hari ke depan kita harus mencermati lebih baik nah tanggal 28 Mei berarti ada waktu sampai kurang di 3 hari ke depan untuk sampai tanggal 31 Mei nah otomatis kalau misalkan itu yang terjadi kita lihat disini teman-teman kondisinya adalah ada level support yang kemungkinan bisa menahan dia sehingga kemungkinan terjadi kenaikan ataupun rebound dengan asumsi bahwa disini terjadi double bottom tapi kalau kita lihat secara alur keseluruhan ingat bahwasannya kita punya alur seperti demikian bahwa ini adalah zona yang kita sebut sebagai downtrend akibat dari pola yang kita curi sebagai head and shoulder ya bagian ini adalah left shoulder-nya kemudian ini adalah bagian puncaknya lalu kemudian ini adalah bagian neckline atau right shoulder-nya yang tebus neckline nah kemudian dia sempat terjadi kenaikan seperti itu tertahan di bawah neckline kemudian dia turun nah saat ini dia dalam jalur penurunan kita belum tahu apakah nanti dia akan seperti ini atau dia akan kembali dalam jalur penurunannya nah jadi kita masih tetap asumsikan dia masih tetap berada di bawah jalur trendline ataupun di bawah neckline-nya ini oke ya jadi kemungkinan untuk downtrend dari US dollar-nya yang masih tetap bisa berlanjut dengan catatan 3 hari terakhir ini untuk efek akhir bulan kelihatannya kita harus tandai 28-30 setidaknya karena di tanggal 31-nya ada data penting yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar bisa jadi efek dari akhir bulan tersebut maju lebih cepat sehari atau dua hari sebelumnya daripada di tanggal 31-nya satu sisi di grafik keempatnya kemarin juga kita sudah sempat bahas ya kondisinya adalah seperti demikian potensi penurunan diasumsikan sebagai pullback karena sebelumnya dia sudah sempat tembus disini sempat pullback pertama kali lalu kemudian dia naik sampai situ dan saat ini melanjutkan penurunan ini kemarin tertahan juga di bawah atau sorry ini adalah di atas garis trendline otomatis yang kita lihat disini adalah yang tadinya dia sudah terjadi penembusan berarti ini adalah pullback-nya atau retest support-nya dan kalau misalkan ini betul-betul confirm maka selanjutnya adalah kita akan lihat dalam waktu pendek atau jangka pendek seharusnya dia akan terjadi kenaikan baik itu kenaikan sesaat ataupun mungkin lebih tinggi lagi dari zona high sebelumnya nah otomatis disini pun anda juga bisa saja mengasumsikan bahwa dia dalam pergerakan falling wedge artinya kalau kita perlitu lagi maka kemungkinan potensi resisten ini dengan sangat mudah untuk ditembus dan akhirnya terjadi kenaikan yang kita butuhkan otomatis inilah yang membuat saya berpikir bahwa emas kemungkinan masih berpotensi tertekan turun setidaknya semula terakhir dari asumsi saya elite wave wave kelima yang belum selesai itu pun dengan catatan kalau hitungannya tepat dan kita perhatikan disini kondisinya kalau kita lihat dari grafik emas H1 bearish flag masih tetap punya peluang setelah kemarin sempat mengalih kenaikan tapi coba lihat kenaikannya tetap tertahan di zona biru ini yang juga merupakan 61,8% di 2352 kemarin sempat 2358 ya tapi perhatikan inilah false breakout karena dia tidak ditutup di atasnya melainkan kembali dekat 2352 dan bahkan ditutup di 2350 untuk secara hariannya otomatis kalau kita perhitungkan lagi teman-teman inilah bearish flagnya yang lebih seksama terlihat dari potensi pergerakannya ini bagian penurunan berarti kita asumsikan itulah tiangnya kemudian kenaikan kemarin dengan asumsi inilah konsolidasi ataupun ya kita artikan sebagai koreksi maka kalau saya perhitungan disini ini adalah yang terjadi teman-teman sesuai dengan perhitungannya maka seharusnya dia masih tetap dalam jual penurunan sekarang ini kita lihat disini ada potensi untuk lanjutan penurunan kalau misalkan ini tembus di bawah zona 2342 yang saat ini tercipta adalah level yang sama sehingga kemungkinan untuk selanjutnya kalau ini tembus bakal akan mengkonfirmasi terkait dengan penurunan targetnya sampai mana targetnya sesuai dengan penurunan dari tiang ini otomatis kalau kita ukur maka harusnya kita akan mendapatkan zona di bawah zona 25 atau di bawah zona 2325 kita coba perhatikan disini kondisinya kemungkinan ini tiang lalu saya potong disitu nah kita lihat ya posisinya target optimal dari pola bearish flag ini akan sampai mana saya tarik dan pindahkan ke saat penembusan asumsi saya adalah tembus di bawah 2342 berarti yang akan kita lihat adalah area kurang lebih ini 2298 atau kita asumsikan saja 2300 karena itu cukup dekat dengan support secara daily yang ada di 2306.51 yaitu level low dari tanggal 9 Mei oke dengan asumsi demikian berarti asumsinya adalah bearishnya masih tetap ada tapi juga jangan lupakan bahwa saat dia terjadi penurunan kemungkinan kita akan terjadi perlawanan yang sangat penting di area 2325-2326 kenapa? karena potensi disini kondisinya adalah strong support psikologis jadi artinya tidak dengan semindah itu dia akan mulai penurunan artinya lagi bisa saja terjadi pola yang kita sebut sebagai double bottom di area 2325 tersebut sehingga jangan mengabaikan potensi rebound di zona 2325-2326 selama tidak ada pemicu yang paling pas atau yang paling layak maka kemungkinan 2325-2326 itu kecelungannya masih relatif kuat dan menurut saya data yang paling penting yang ditunggu oleh market hanya GDP atau inflasi PCI di hari Jumat dan juga hari Kamis nah terlebih di grafik yang 4 terkait dengan perhitungan kita untuk masalah Elite Wave maka kembali lagi saya ingatkan hitungan dasarnya kurang lebih seperti demikian jadi kalau kita perhatikan disini ini awalnya dari pola Descending Triangle posisinya dia tembus support lalu kemudian juga terkait dengan trendline yang ada disini membentang biru juga ternyata tembus disitu kemudian dia terhenti di jalur merah atau di orange disini ini adalah zona yang kita sebut sebagai zona support psikologis sehingga itulah sebabnya kenapa dia tidak mengalami penurusan langsung nah satu sisi kenaikan kemarin juga tertahan di zona orange ini adalah areal yang lagi-lagi sempat membenturkan areal kenaikan sebelumnya waktu itu kita sempat mendapatkan dia sulit untuk mengalami kenaikan di atas 2355 ataupun 2360 dan itu pula yang terjadi walaupun pernah terjadi seperti ini turun lagi kemudian dia naik tapi tertahan dulu barulah dia naik lebih tinggi oleh karena itu kalau kita perhatikan jadi zona ini maka bukan mustahil yang terjadi kemarin juga relatif pengulangan terbukti disini dia tertahan di zona 2358 kenaikannya tidak lebih tinggi dan berdasarkan bearish flag yang terjadi seperti halnya di grafik H1 tadi maka ini adalah kondisi dimana bearish flag tersebut masih tetap terbuka dan terlihat disini dia jalurnya sedang menguji areal support dari flag apakah dia sudah tembus? belum kita perlu memastikan next candle opening harus di bawah 2342 untuk memastikan dia confirm tembus dan juga jangan lupakan 2 candle berturut-turut dia harus tetap stay di bawah zona tersebut jadi meskipun misalkan next candle dibuka di bawah 2342 pastikan dia tetap bertahan 2 candle berturut-turut di bawah 2342 kalau dia kembali di atas 2350 maka itu dipastikan belum terjadi ataupun bahkan gagal terkait dengan bearish flag nah kembali ke dalam elite wave posisinya waktu itu kita hitung disini 1 2 kemudian inilah ketiga sehingga kenaikan kemarin itulah optimal dari wave keempat mana yang kurang? yang kurang adalah wave kelima dan wave kelima sekarang ini kita bisa asumsikan ada 3 potensinya yaitu wave kelima itu sesuai atau setara dengan 2325 236 atau mungkin setara dengan 2304 atau mungkin saja setara dengan areal hijau jadi kita ada 3 opsi disini yang kemungkinan ketiganya sangat kuat nah cuman masalahnya kalau kita kembali benturkan dengan syarat atau persyaratan nutlak dari elite wave maka kemungkinan yang terjadi adalah potensinya bukan di areal hijau melainkan di areal antara wave 5 di 2324 atau wave 5 tersebut tertahan di 2326 nah kalau asumsi yang paling pas aset syarat dari utama dari wave 1 atau wave 5 itulah panjangnya hampir sama atau sedikit lebih panjang tapi tidak boleh panjang dari wave 3 itulah sebabnya wave 5 yang ada di jalur biru atau hijau ini kita coret karena itu terlalu panjang sementara kalau untuk jalur wave 5 di zona merah atau zona orange 2325 kecenungan juga terlalu dekat dan ini sebetulnya bisa saja ya masih bisa terjadi artinya ya kurang lebih seperti ini api kalau yang paling ideal adalah panjang yang sama dengan jalur 21 maka kemungkinan target penurunan itu bisa tercapai sampai zona 2304 artinya lagi teman-teman kondisi yang memungkinkan untuk penurunan tersebut bisa saja melepas atau menembus zona 2326 sehingga kalau pun misalnya itu yang terjadi maka wave 5 selesai di sini kemudian nantinya barulah kita mulai dengan alur kenaikan ataupun pendakian ya itu berarti tandanya potensi berikutnya dari sini adalah kondisi kenaikan yaitu A B C dan itulah yang akan kita nantikan dalam 3 hari terakhir menjelang akhir bulan so untuk hari ini saya tetap pertahankan sel terlebih dulu terutama Anda boleh pertahankan sel kalau ini confirm termus 2342 untuk kondisi pagi tadi kita sudah selesai dan berhasil dari 2355 2357 sel karena high nya juga tetap di 356 lalu kemudian target kedua kita adalah 2343 sementara low untuk saat ini tertahan 2341 jadi TP pertama TP kedua sudah selesai so strategi berikutnya sore ataupun malam hari tolong perhatikan dan pastikan 2342 ini tembus lalu kemudian 2326 harus waspada dan kalau pun tembus maka maksimalkan di 2305 2306 tapi hati-hati setelah mencapai atau mendekati zona 2305 206 nah kaitannya dengan potensi yang terjadi di ponseling kondisinya agak berubah kalau kita perhatikan di grafik daily nya kondisinya dia tembus di atas dan mendekati terituri 1.2800 oleh karanya kalau seperti itu kita balik lagi dengan asumsi yang kemarin kita gambarkan terkait dengan potensial inverse head and shoulder ini berarti target utamanya masih terap jauh yaitu 1.29 4 bulan atau 1.2900 sesuai dengan ketinggian dari bagian head nah otomatis disini yang akan sangat menentukan adalah apakah dia berhasil untuk tembus 1.2800 atau tidak untuk saat ini 1.2780 menahan laju kenaikan tapi kita coba perhatikan kondisi di grafik 4 kalau misalkan tidak ada halangan maka seharusnya kita kendapkan koreksi terlebih dulu dengan asumsi koreksi yang relatif terbatas dan itu berarti kita solusikan areal koreksi tersebut equal dengan areal ini dan itulah 1.2740 sehingga sangat layak kalau pun misalkan terjadi penurunan kita asumsikan support yang cukup bagus disitu lalu kemudian dia terpental atau rebound kembali dan tembus 1.2780 dengan asumsi tersebut berarti mendukung untuk kenaikan grafik daily tadi tapi hati-hati kalau ternyata penurunannya lebih rendah dari zona 1.2690 sebaiknya anda skip lalu kemudian switch strategi menjadi sell karena kemungkinan potensi berikutnya itu akan terlanjur dia mengalami penurunan lebih lanjut dan akan menguji 1.2650 atau bahkan lebih parah lagi dia turun sampai ke 1.2535 jadi switch strateginya saat dia terjadi penumbusan di bawah 1.2690 nah terkait dengan crude oil yang ternyata naik dan berlanjut di atas zona 78 dolar kita lihat disini bersama bahwa kondisi ini kecenungannya saat ini nempel di zona 61,8% jadi hati-hati saya tidak bilang ini tembus 61,8% tapi dia sedang menguji 61,8% kita masih perlu candlestick yang kedua dan itu adalah yang sedang berjalan saat ini artinya kalaupun kita asumsikan dia turun maka saya kembali lagi ke jalur trendline ini posisinya saat dia tembus disitu berarti kita asumsikan trendline yang ada ini adalah sebagai jalur support sehingga kemungkinan kalaupun dia pullback disitu di 7.766 atau 7.700 sekalipun itulah jalur pullbacknya dia sebelum dia akan kembali mengalami kenaikan nah pasalnya adalah anda harus memperhatikan area 7.700 kalau sampai dia tembus di bawah 7.700 swiss strategy anda menjadi sell karena kemungkinan dia akan terlanjur turun ke level 76 atau bahkan lebih lanjut mencapai target berikutnya dari daily head and shoulder satu sisi kabar buruknya dari daily chart ini adalah bearish flag gagal terwujud karena dia kembali ke dalam kenaikan jadi kalau misalkan kemarin garisnya seperti ini berarti dia sudah masuk dalam jalur flag kembali itu artinya jalur bearish flagnya sudah tidak berfungsi dan kalau kita perbarui maka hasilnya seperti ini ini adalah megafon dimana kalau kalian lihat posisinya bagian atas dan bagian bawah cenderung melebar sehingga ini kita asumsikan mirip dengan megafon atau apa namanya cerowo jadi kalau misalkan ini terjadi otomatis yang akan berpotensi atau yang paling berpotensi adalah kenaikan nah kita masih memiliki satu sisi adalah terkait dengan head and shoulder target utamanya masih melirik zona 74 jadi alhasil sebagai final kita mungkin sekarang masih bisa lakukan baik tapi hati-hati di zona 80 ataupun 81 karena begitu dia terjata menyentuh atau mendekati zona tersebut bisa saja terjadi rejection karena potensi yang belum terlalu kuat untuk mengekenaikan nah sementara dari jalur geopolitik kita tidak menemukan sesuatu hal yang baru kecuali kalau ternyata kasus tembak-menembak antara Israel dan Mesir yang menewaskan tentara Mesir kemarin cenderung meningkatkan eskalasi ataupun ketegangan di antara kedua pihak atau melebar ke timur tengah tapi selama itu tidak terjadi eskalasi maka itu bisa diredam dan efek berikutnya adalah menantikan keputusan dari OPEC Plus meeting yang akan terjadi di tanggal 2 Juni selamat menikmati Terima kasih.